Maju! 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 Takut Tanjung! Suasana mencekam terjadi saat polisi menggerebek barak narkoba dan judi di kawasan Tanjung Pamah, Kutalimbaru, Deliserdang pada Senin 10 April 2023. Polisi terpaksa berkali-kali meletuskan senjata api karena mendapat lemparan batu. Pantauan wartawan Tribun Medan, polisi meneriakan nama Samsul Tarigan yang merupakan pemilik lokasi tersebut. Sosok Samsul Tarigan sudah berkali-kali berurusan dengan hukum. Ia pernah menjadi DPO dalam kasus Galienci ilegal, namun ia berhasil mengalahkan polda sumut dalam upaya prapradilan di PN Medan. Dalam penggerebekan ini, polisi gagal menangkap Samsul Tarigan, petugas mengamankan pria, bernama Beni yang merupakan kaki tangan Samsul Tarigan. Selain beberapa bandit, polisi turut menyita kendaraan berstiker ikatan pemuda karya, mesin judi, dan alat isap narkoba. Suasana di Polres Tabis Medan juga turut tegang. Beberapa personel TNI mendatangi Polres Tabis Medan, termasuk mobil dinas berlogo bintang 1. Belum diketahui tujuan personel TNI berada di Polres Tabis Medan hingga dini hari. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.